Intro Universitas Islam Negeri K.I.H.J. Ahmad Siddiq Jember selenggarakan kuliah umum yang dihadiri langsung oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPDRI pada selasa siang. Kegiatan ini berlangsung di gedung kuliah terpadu lantai 3 yang diikuti oleh sebagian dosen muda dari Fakultas Syariah dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta mahasiswa dan mahasantri di Mahat Al-Jamiah, Winhas Jember. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang wawasan kebangsaan dan tata kelola negara kepada mahasiswa dengan menghadirkan Ketua DPDRI Lanyala Mahmud Mataliti sebagai narasumber dalam kuliah umum ini. Adanya kegiatan ini diharapkan nantinya akan menghadirkan ide-ide baru dalam hasenah keilmuan, khususnya yang berkaitan dengan tata kelola negara, hukum serta ekonomi. Dalam rangka memberikan kuliah umumnya temannya tentang wawasan kebangsaan dan tata kelola negara. Beliau menganggap penting menyebar luaskan ide-ide ke seluruh Indonesia bahwa ekonomi dan hukum di Indonesia perlu apa namanya perbaikan-perbaikan di rumah. Bagaimana yang Anda dengar sendiri tadi bahwa dalam konstelasi ekonomi misalnya, kalau tidak segera dilakukan perbaikan, maka ekonomi Indonesia dianggap berbahaya untuk masa-masa yang ke datang, termasuk juga di konstelasi atau di petas hukum nasional. Jadi perlu ada tindakan-tindakan mendasar, gerakan-gerakan mendasar melakukan reformasi di bidang hukum dan di bidang hukum. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga menganggap penting ini tersosialisasi, khususnya di kampus-kampus di beberapa perjuang di ini sebagai agent of sosialisasi. Yang men-sosialisasi ini pada pemuda-pemuda elit misalnya kepada mahasiswa yang berbasis meditual, berbasis rasional, sehingga kemudian ke depan diharapkan muncul pemahaman-pemahaman yang sama tentang Indonesia ke depan. Memang ke depan yang kita harapkan pada sisi keilmuan misalnya selalu ada memang perspektif-perspektif baru, harus selalu ada ide-ide baru dalam kontek keilmuan, terutama yang menyangkut tata kelolaan negara dan menyangkut hukum serta ekonomi ya sebagai basis mahasiswa yang ikut tadi. Artinya apa? Bahwa kampus tidak sekedar melakukan kegiatan utilitas yang setiap hari kuliah, setiap hari berorganisasi, tapi kemudian juga muncul pikiran-pikiran baru, pikiran-pikiran cerdas, menyangkut kemaslahatan orang banyak dalam bernegara, dalam berekonomi, dalam berhukum, dan lain sebagainya. Sehingga ini mulai dibentuk secara bertahap pemahaman-pemahaman yang baru lah, pemahaman-pemahaman dalam perspektif baru. Tanya lah ini kan dikenal sebagai tokoh yang dalam tanda kutip memang kritis terhadap fenomena-fenomena hukum dan fenomena-fenomena ekonomi di Indonesia. Acara ini disambut dengan antusias oleh para mahasiswa, salah satunya Zanuba Ashifa Kotrunada, mahasiswi dari program studi akuntansi syariah. Dia mengatakan bahwa acara ini sangat penting untuk diikuti karena dapat menambah wawasan. Dan dia juga berharap ke depannya akan ada lagi kegiatan-kegiatan seperti ini. Dari saya pribadi, setelah acara ini tadi cukup menarik dan bermanfaat sekali. Terutama salah satu membuka, apa ya, wawasan kita juga lebih luas lagi terutama untuk politik. Jadi kalau sebagai mahasiswa menurut saya enggak cuma meskipun bukan dari mahasiswa hukum, tapi harus juga kita mengetahui nih organisinya di Indonesia itu kayak gimana. Harapannya setelah terlaksananya acara ini, semoga bermanfaat ya bagi teman-teman tadi yang mengikuti terus dari kampus sendiri bisa kita adain lagi kayak gini soalnya apalagi kalau sesi-nya lebih panjang gitu. Tadi kan durasinya cukup singkat banget, enggak sampai setengah jaman kayaknya gitu. Jadi kalau mungkin ada sesi yang lebih panjang, nanti bisa nih kita sharing, kita diskusi sama teman-teman yang lain. Dengan antusias mahasiswa yang mengikuti acara ini, diharapkan dapat memperkaya wawasan keilmuan di Perguruan Tinggi Winhas Jember. Dari Jember Humas Winhas melaporkan.